Puluhan kantong jenazah korban banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Papua untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Tim Sargabungan masih terus melanjutkan pencarian korban ke wilayah terdampak banjir bandang. Puluhan jenazah korban banjir bandang yang telah dievakuasi dari lokasi bencana tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Sebelumnya korban berada di Puskesma Sentani dan Rumah Sakit Umum Yowari, Kabupaten Jayapura. Kerabat dan keluarga berdatangan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjadi keluarganya yang menjadi korban bencana banjir bandang. Tim Sargabungan akan melanjutkan proses pencarian hingga ke lokasi yang lebih luas. Tetapi ini kita masih update terus karena anggota baru ke lapangan semua karena baru ada terang matahari ini ya baru bisa dilihat. Kalau tadi subuh tidak bisa. Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Papua juga telah menyiapkan puluhan peti jenazah untuk proses pemakaman korban. Sepanjang hari Minggu, Tim Sargabungan TNI Polri dan Basarnas melanjutkan proses pencarian korban ke sejumlah lokasi yang terdampak banjir bandang. Dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Edi Siswanto melaporkan.